Oke guys, Assalamualaikum, kembali lagi di channel FSD Official Kali ini saya akan membahas 6 pemain cepat bola dunia yang sering melakukan diving Sepak bola adalah, olahraga sangat diminati oleh semua kalangan Tak mengherankan kalau ada berbagai macam drama yang terjadi dalam pertandingan sepak bola Satu diantara biasa terjadi di lapangan yang, tindakan diving oleh sepura-pura terjatuh Hal tersebut kerap dilakukan para persepak bola untuk mendapatkan keuntungan yang berupa pelanggaran untuk pemain lawa Keuntungan yang ingin diperoleh saat pemain berpura-pura terjatuh adalah Memperoleh tendangan bebas, peneliti, dan kartu untuk pemain lawan Namun, cara tersebut dianggap ilegal alias tidak dibenarkan dalam aturan sepak bola Jika pemain yang melakukan diving ketahuan wasit, maka akan mendapatkan ganjaran kartu Kendali demikian, beberapa pemain masih kerap melakukan tindakan kurang terpuji tersebut Bahkan, beberapa pemain mendapatkan cap sebagai tukang diving karena saking seringnya Siapa saja pemain yang sering melakukan tindakan tersebut Berikut ini, 6 juta sepak bola yang dikenal tukang diving 6. Cristiano Ronaldo Kepiahwayan Cristiano Ronaldo dalam mengolah sekulit bunder tak perlu direbukan lagi Pemain asal Portugal itu memiliki skill lengkap mulai kecepatan hingga kemampuan menembak kegawang yang luar biasa Wajar tentunya jika Ronaldo dianggap sebagai satu diantara yang terbaik di dunia Kendali demikian, Ronaldo kerap tertangkap kamera pura-pura terjatuh demi mendapatkan pelanggaran Terutama saat memasuki area penalti 5. Dani Alves Saat melakukan diving, para pesepak bola biasanya berguling-guling di lapangan Seolah-olah terkena hantaman yang cukup parah dari pemain lawan Hal tersebut pernah dilakukan oleh Dani Alves dalam laga bertajuk El Clasico kontra Real Madrid pada tahun 2011 Kondisi tersebut membuat pemain Real Madrid, Pepe, harus diganjar kartu merah Padahal, dalam tayangan ulang, terlihat tidak ada kontak antara Pepe dan Dani Alves Namun, tindakan tersebut tidak pertama kalinya dilakukan oleh Dani Alves Ia melakukannya beberapa kali 4. Didier Drogba Didier Drogba dikenal satu di antara penyerang terbaik yang pernah dimiliki Chelsea Pemain asal Pantai Gading itu pernah mengatarkan The Blues meraih trofi Liga Champions pertamanya Kendali demikian, Drogba pernah melakukan tindakan kurang terpuji saat berada di lapangan Ia sering melakukan diving hingga membuatnya memiliki reputasi sebagai tukang diving yang andal Satu di antara yang paling diingat ialah saat Chelsea melawan Arsenal di Premier League pada tahun 2006 Dalam laga tersebut, Drogba melakukan diving yang konyol setelah disentuh keeper The Gunners Jens Lehmann 3. Asli Yong Sebelum bermain sebagai back sayap, Asli Yong merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap Sekil Yong kerap menarik perhatian pemain bertahan lawan untuk melakukan penanggaran keras hingga mengikibatkan dia cedera Saking seringnya dilanggar, membuat Yong menghindari tackle dari lawan dengan cara melakukan pura-pura jatuh alias diving Namun, tindakan tersebut nampaknya menjadi sebuah kebiasaan dan membuat Yong dicap sebagai pemain yang suka diving Namun, tindakan Yong tersebut kerap dilakukan saat berkostum Manchester United Saat ini, Yong memperkuat klub Serie A Inter Milan 2. Luis Suarez Luis Suarez menjadi satu di antara penyerang dengan kemampuan komplit Pemain asal Uruguay itu mempunyai skill dribble serta keahlian mencetak gol dengan kualitas di atas rata-rata Bermain sebagai penyerang, Suarez kerap menjadi incaran pemain keras dari pemain bertahan lawan Hal tersebut justru sering dimanfaatkan oleh Suarez dengan melakukan diving demi mendapatkan penanggaran yang terjadi di daerah pertahanan lawan Tak jarang, diving yang dilakukan Suarez ketahuan oleh Wasid karena tampak janggal 1. Neymar Junior Neymar Junior menjadi sorotan pada perhelatan Piala Dunia 2018 Akan tetapi bukan karena performanya bersama timnas Brazil Melainkan aksi diving yang dilakukan oleh Neymar Mantan bintang Barcelona tersebut gampang terjatuh ketika dilanggar pemain lawan Selain itu, dia juga kerap beraksi berlebihan saat mendapatkan hadangan dari sang lawan Hal tersebut membuat Neymar mendapatkan label sebagai tukang diving Nah itu dia guys, 6 pemain sepak bola dunia yang dikenal tukang diving Jangan lupa like, komen, dan subscribe Akhir kata, Assalamualaikum dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!